selamat menikmati kita gak mutik karena kenapa yang pertama Minggar sudah mulai suka marah-marah kalau bosen nah kita gak ngebayangkan nih kalau mutik bawa mobil bertiga lebih tepatnya mutik pas lebaran pas lebaran kena macet Minggar tuh bisa aduh suaranya kaget ya nah itu pasti akan sangat stressful di jalan yang kedua kita sedang tidak sehat kami sedang tidak sehat ibu Batu Pilek Minggar Meler, Bapak Sakit Kiki jadi kalau paling benar kita jaga kandang kita pulang kampung kok ke Halim jadi Serpong ke Halim oke tapi sebelum kita melanjut ke video berikutnya kita ngucapin selamat hari raya Idul Fitri untuk saudara-saudara kita yang merayakan sebenarnya kita semua merayakan kami mohon maaf kalau ada yang salah-salah selama setahun ini terutama Ninggar ini permohonan maaf pertama yang Ninggar dalam hidupnya Ninggar di Idul Fitri kami orang tuanya mewakilkan oke berikutnya kita mau ngapain kita hari ini mau jalan-jalan ke Taman Mini Indonesia Indah karena lumayan deket dari rumah terus biar Ninggar bisa melihat gak posen melihat macem-macem ya di tahun ini sekarang kan kayaknya udah bagus udah banyak apa yang bisa dilihat gitu dan karena disana sekarang udah gak boleh mobil lewat jadi lebih teratur sih kayaknya ya jadi gak terlalu macet di dalam Taman Mininya tapi ya kita buktikan saja nanti kita buktikan apakah Taman Mini yang sekarang ramah buat anak kecil atau enggak kita lihat nanti semoga video ini menjadi kenangannya Ninggar juga ya kalau kita pernah ke Taman Mini itu mikrofonnya kamu gituin penontonnya keberisikan dong dek nanti coba ngomong oke kembali oke gitu aja sebelum tambah rusuh ikutin video kami ya Ninggar ya bye-bye dadah oke kita sudah di mobil kita mau jalan kita lewat pintu mana bu pokoknya pintu 3 kalau gak salah karena kita janjiannya di pintu 3 kita janjian sama orang-orang di pintu 3 nanti katanya sih pusat parkirnya di situ juga ya ada beberapa titik sih dia jadi kita bisa dari lewat eh dari jalan apa jalan apa gitu dia ada gerbang-gerbangnya sendiri nanti kita pake kendaraannya TMII buat muter-muter ya iya stroller udah kan ya stroller udah di belakang setenggar kita jalan ya dek oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tada 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 ini pintu masuknya begini nih ini ibu biar bayar curious the beat ini enak diitung satu sampai setengah ya diumetin aja duduk ya belum dua dewasa ini satu dua dewasa oh iya oke 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 apa curious linger 105 ya tutup tutup ya sudah ada informasi buat buka ini untuk ases keluar dan masukin di scan aja di bongket itu oh iya kasih oke oke terima kasih aman burung bayar berapa bu tiketnya pokoknya ini sama mobil 100 105 ya 105 mobilnya 35 tiket masuknya 2 orang 70 ribu oh ini ke arah mana eh makanya tadi tanya aku oh iya mas ke arah taman burung sebelah mana bapak harus parkir dulu mobilnya nanti lobbynya di sini oh iya udah kita parkirnya ke kanan nih oh iya makasih ya kamu pernah kesini yang pas moe ini kami banget iya bener lu dirusuin linger oh naik kereta itu oke kita sudah sampai di gedung parkirnya ini lantai 3 ya bu ya rooftop iya rooftopnya parkiran ini setelah ini kita ngeluarin stroller kita jalan ke tempat-tempat titik-titik bis-bis njemput gitu ya deh ya yes oke kita lihat rame juga ya rame tapi gak rame-raame banget sih ini hai 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 oke ini kita pintu turunnya dibarengin jalan mobil ya di gedung parkir awas liatin jalan ah gue nya gimana uso beberapa enggak usah lah kita mau kemana kenapa parkirnya udah banyak sistemnya itu gak jelas kita nyari gedung parkir itu muter-muter cuma ternyata pas nyampe gedung parkirnya parkirannya jadi tambah banyak karena waktu itu terbatas banget lahan parkirnya jadi buat teman-teman yang mau kesini jangan kurang-kurang bertanya jadi tanya deh banyak petugasnya juga kok standby buas kecil buas kecil mau kemana bos oke nah ini kelihatan kita salah jalan lagi ya kan ditutup gerbangnya kita puter balik ke sana oh yaudah yaudah deh oke oke iya ya iya ya oke nah ini tempat parkir tempat naik bis umumnya kita antri disini cuma kelihatannya bisnya susah pake stroller kayaknya kita salah kita bener harus kesana tadi karena kalau yang ini rutenya bukan rute ke taman bumi jadi kita kemana? kesantar itu bener oh puter balik ya yaudah oke yaudah oke memastikan tanya aja tanya aja gimana bu? apa katanya bu? iya kita beneran ke? kita harus ke sebelah sana oh yang kita kira salah tadi ya iya soalnya kita harus di depan anjungan jambi hmm oke oke pokoknya kalau ke taman bumi jangan jangan kurang bertanya ya iya ini solutif kok yang ditanyain oh yang solutif juga langsung tahu kok karena mungkin saking luasnya juga sih iya ini bener kita harus kesana oke kita akan naik bis ini kita akan naik bis ini menuju ke taman burung taman burung kita mau cari burung celepuk ini? oh ini burung celepuknya sudah tertangkap di sini ada AC-nya cukup nyaman pakai stroller juga bisa masuk ini ada tempat buat kursi roda jadi kita berdiri di sini kita menuju ke taman burung ini ada penumpang masuk lagi jadi buat teman-teman yang suka wisata sejarah ini tuh mungkin sepengalaman kami mirip-mirip sama Bandros yang ada di Bandung jadi kita tinggal naik bis kemudian nanti ada guide-nya yang akan menjelaskan di kanan-kiri perjalanan itu ada bangunan khas daerah mana kemudian ada museum apa dan waktu-waktu pengen turun tinggal minta turun aja di halte-halte yang sudah disediakan menarik sih ini taman mini Indonesia India sekarang gak perlu macet pakai bis listrik nyaman-nyaman cukup nyaman penting buat bawa anak-anak ke sini supaya mengenal budaya di Indonesia sesuai nama yang taman minum Indonesia Indah keren selamat datang kita warna di Indonesia Indah apa kabar nih siap jalan-jalan Masuknya berapa? Rp70.000 mungkin karena high season ya? emang Rp70.000 oh wow kita gak usahkan itu dulu karena Ningar juga belum ngerti sebenarnya Ningar mengerti untuk hewan-hewan yang ada di darab iya yang buat terbang itu belum ngerti kita mendingan nyari kucing aja nanti jalan-jalan personelnya kurang dua lagi dimana sih yang dua? tau oke nah yang menarik dari taman mini sekarang adalah kendaraan operasional di dalamnya tuh listrik ya ini jadi gak polusi kita sudah ada di depan taman burung Mingar ngeces oke kita udah naiknya deh listriknya buat keliling-keliling bu bu megangin strollernya gantung tuh berat kita udah sampe di museum transportasi di depan Nusa Tenggara Timur oke secara khusus video ini saya take waktu ngedit karena di footage ini saya inget satu kejadian detail kecil yang harus saya apresiasi jadi mungkin teman-teman di footage ini sebelumnya melihat ada nenek-nenek di depan museum transportasi lagi duduk kelihatan kecapeannya nah yang dilakukan oleh petugas TMII yaitu adalah driver di mobil yang saya tumpangi ini tadi setelah footage ini tuh beliau bapak ini menghubungi timnya lewat HT yang stand by di setiap driver kelihatannya jadi dia menghubungi timnya untuk ngomong kalau minta bantuan unit khusus untuk menjemput nenek-nenek itu tadi jadi bapak itu ngomong di depan museum transportasi ada nenek-nenek yang liatnya kelelahan mohon bantuannya unit untuk menjemput menurut saya ini satu detail yang penting banget yang menunjukkan kepekaan petugas terhadap kondisi pengunjungnya jadi buat saya harus saya sampaikan di video ini keren banget petugas TMII atas kepekaannya terhadap pengunjung perhatian-perhatian detail seperti ini kepada pengunjung itu menjadi hal penting jadi salut keren banget tim TMII yang sekarang semua tertata dengan rapi keren ada sampai kontemporer kontemporer galeri tanya si Renan gimana oke karena udah jam setengah satu kita nyari tempat apa Bu kita mau ke tempat eh mau ke gedung lagi terus habis itu kita nyari tempat makan sekarang Enggara belum makan udah jamnya mati cuman tadi lumayan ya kita udah muter-muter naik bis ya jadi lebih rapi ya iya sekarang lebih rapi sama mobil-mobilnya tuh pakai listrik ya jadi nggak bising sama nggak ada polusi dan banyak sih kalau mau apa ya kalau nunggunya nggak terlalu lama punya terlalu lama banyak pilihannya banyak mau kemana-mana juga jadi bisa gitu ya kita balik ke mobil lagi buat cari tempat buat makan ya Yes Oke ya kita sudah kembali ke gedung parkir kita mau cari tempat makan naik sini naik sini naik sini nah kita sepertinya sudah mau pink panas banget ya panas banget panas banget bukan ini yang baik jadi kita akan review rasanya 2 jam di Taman Mini ini ya apa menurutmu Pertama overall kalau masuknya udah oke karena banyak petugas yang bantuin untuk beli tiket on the spot jadi mereka nyamperin mobil satu-satunya waktu antri itu ya jadi kita antri nya nggak terlalu lama terus kanan ya kanan ya kanan ya kanan ya kanan ya kanan ya kanan kanan bisa kanan bisa kanan terus udah gitu hmm apa namanya karena di dalam sekarang udah nggak bisa pakai mobil pribadi kita harus pakai shuttle itu jadi enak banget mau kemana-mana tuh cepet lancar sama nggak riwah gitu ya dan mobilnya mobil-mobil listrik loh iya betul mobil listrik eh nggak bising nggak bising nggak berisik nggak ada polusi itu cuman memang karena kita bawa bayi belum ada setahun dan pakai stroller jadi cukup repot sih repot kalau kita pakai shuttle yang terbuka tapi kalau naik bis itu gampang banget karena bisa tuh kayak Transjakarta kita yang dalamnya luas ada tempat untuk wheelchair gitu sama apa ya sama suasana sebenarnya banyak banget yang bisa diekspor terutama buat kita ya yang pengen ngajak ninggar ke museum-museum gitu pilihan museumnya tuh banyak banget bener-bener banyak banget cuma ya itu tadi kita harus dari pagi waktunya timingnya tuh harus pas mungkin biar nggak terlalu panas bisa agak sore atau mungkin agak pagi gitu terus terus apalagi ya ya overall sih sebenarnya menyenangkan ya udah udah menyenangkan kok dan di lebaran hari kedua ini nggak terlalu rame nggak serame yang aku bayangkan terus ya ya mungkin kalau ada tambahan kita tambahin lagi di video berikutnya ya karena hai karena bocilnya sudah lapar loh lapar oh iya nyenyen oke dan panas sekali ya yes oke babay ninggar ketemu di video berikutnya kucing 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 rame ya rame bingung ya turut hw oreng nilafkan sudah tanning ya ning duh メh kucing Ini video Oh video hai guys thanks over «Log» Today we are going to cewek green tea at 125 yak see you maann Hai 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 Woi Kanjrit Terus, habis itu gue chat lagi Dinanya kan Gimana, eh lu kemana liburan ini Lala Terus tuh ga gue balas apa, main otopet sama Po Good idea Terus